Assalamualaikum semuanya Jangan lupa like dan subscribe Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya Dan langsung merasa Untuk bahannya Simpel banget, kalian bisa langsung aja screenshot Disini dan kita langsung aja ke langkah pertama Disini aku udah siapin Cabai kering, ini tuh aku beli online Ya temen-temen ya, sebenernya ini tuh Cabai gede yang dikeringin Ini aku pakainya 250 gram Kita langsung aja blender Aku gak tau ini bisa ditumbuk atau enggak Ini tuh pas dateng Emang kering, cuman kayaknya gak bisa dipotek gitu loh Kayak alat gitu loh temen-temen Jadi ini aku bakalan blender sedikit-sedikit aja Ini boleh banget di chopper Tapi kalo di chopper teksturnya lebih kasar ya Kalo kalian pengen lembut seperti yang aku punya Pake blender, tapi kalo pengen kasar Kayak bawang cabai itu bisa di chopper aja Ini untuk cabainya Disini aku pake 250 gram Kalo kalian pengen buat sedikit, ini bisa dikurangin aja takarannya Kalo kalian butuh rekomendasi cabai kering ini belinya di mana Ini tuh aku beli di Shopee ya temen-temen ya Aku beli sekilo, bener-bener super banyak banget Banyaknya tuh kayak di luar ekspetasi aku Itu tuh cuma 45 ribu Ini selesai aku blender semua teksturnya seperti ini Karena ini tuh masih kayak Alat gitu loh temen-temen Belum bener-bener garing Jadi ini aku bakalan sangrai aja Mungkin ini tuh bisa banget di oven Cuman aku belum pernah nyoba oven sih Karena cari yang simple Jadi aku sangrai aja Ini disangrai pake api kecil Sampai dia tuh crispy Ini kurang lebih aja sih waktunya Kita bisa tes-tes aja Kalo menurut kalian Dia tuh udah lebih ringan Ini boleh banget dimatiin Ini warnanya agak gelap ya temen-temen ya Terus ini tuh udah ringan juga Kalo menurut kalian udah seperti ini Kita bisa langsung aja angkat dan dinginkan Ini langsung aja dipindah tempat Soalnya kalo tetep disitu Dia tuh bakalan bisa gosong bawahnya gitu loh Soalnya kan penggorengannya ini masih panas gitu ya Jadi ini aku saranin langsung aja dipindah Next selanjut aku bakalan buat bawang gorengnya dulu Ini untuk bawangnya aku pake 10 siung Kalo kalian pengen beli instan Ini boleh banget ya temen-temen ya Cuman kebetulan pas aku nyari Itu tuh gak ada lagi kosong Jadi ya udahlah ya Kita buat sendiri aja bawang gorengnya Ini aku pake 10 siung Dan udah aku iris-iris Kita langsung aja goreng Kita goreng di dalam minyak yang agak banyak gitu Biar dia bener-bener garing ya Kalo kalian mau beli juga boleh temen-temen Jadi ini gak harus buat sendiri Cuman karena gak ada Jadi aku buat aja Ini kita goreng pake api kecil Sambil terus-terus diaduk Pokoknya kita goreng Sampai dia bener-bener garing-garing Itu biar Abon cabainya nanti tuh Lebih awet gitu loh temen-temen Kalo semua bahan-bahannya tuh bener-bener kering Ini kurang lebih seperti ini Soalnya gelembungnya udah abis ya temen-temen ya Digorengnya sampe kecoklatan aja Jangan sampe gosong Soalnya kalo gosong Bawang putih ini tuh kayak rawan pahit gitu loh temen-temen Kalo kalian pengen lebih simple Pake bawang putih bubuk juga gak apa-apa Lanjut ini Untuk cabai yang udah aku sangrai tadi Langsung aja aku masukin blender lagi ya temen-temen ya Langsung di blender satu kali boleh Mau di dua kali juga boleh Soalnya ini kalo kebanyakan juga Dia tuh kayak gak maksimal gitu loh muternya Jadi kalo kalian pengen setengah-setengah juga gak apa-apa sih Tergantung blender yang kalian punya Ini bawang goreng yang udah aku siapin tadi Langsung aja masukin Jangan lupa untuk bawang merah gorengnya juga ya Ini aku pake yang kemasan aja Pake yang pabrik gitu Kalo kalian mau pake gorengan hormat itu juga boleh sih Untuk perasannya disini simple Aku cuma pake Royco Ini kalo kalian mau pake garam sama gula juga boleh ya temen-temen ya Ini mau dimasukin juga boleh Gak apa-apa juga Nanti aja juga gak apa-apa gitu maksud aku Disini aku bakal masukin Royco sama garamnya dulu Untuk garamnya pake dua jumput Untuk gulanya nanti aja ya temen-temen ya Ini kita blender dulu Sampai dia bener-bener halus Ini tuh keliatannya gak gerak Tapi sebenernya dia gerak temen-temen tuh Kalian bisa liat Sebenernya aku lebih rekomen pake chopper sih Tapi kebanyakan subscriber atau penonton aku tuh kayak Jarang yang punya chopper Jadi aku bakalan tunjukin pake blender aja Kalo kalian pake chopper itu tuh mungkin teksturnya mirip banget sama bawang cabai temen-temen Jadi agak sedikit kasar-kasar gitu loh Kalo di blender hasilnya agak sedikit halus Kurang lebih seperti ini Kalo kalian mau tambahin gula Ini boleh banget ditambahin kurang lebih satu sendok teh Kurang lebih seperti ini ya Kalo kalian pengen tau bubuk cabai ini tuh nanti aku mau buat apa Kalian bisa langsung aja tonton video aku sesudah ini ya temen-temen ya Aku udah ada dua resep sih buat ini Jadi kalo kalian penasaran ini mau aku olah jadi apa Langsung aja subscribe yang belum subscribe Dan yang udah subscribe pastinya stay tune terus aja Dan ini dia hasilnya Ini karena aku pengen stock di rumah Aku langsung aja beli toples kecil seperti ini ya Ini tuh aku beli di online murah banget temen-temen Untuk rekomendasinya langsung aja cek di deskripsi ya temen-temen ya Ini bisa dijual atau bisa dibuat stock di rumah Ini tuh kalo beli abon cabai itu kan segini harganya bisa Rp15.000 ya temen-temen ya Bahkan isinya tuh lebih sedikit Tapi kalo kita buat sendiri Segini banyaknya itu modelnya cuma Rp19.000 Jadinya 5 botol Jadi kalo kalian butuh referensi atau rekomendasi cabai kering dimana Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi Aku bakalan kasih rekomendasinya disitu Jadi cukup segini aja video aku kali ini Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian Terima kasih banyak buat temen-temen yang udah menonton video aku sampe abis See you ya di next video See you ya di next video See you ya di next video